ya halo teman-teman selamat datang dan bertemu lagi kita di tempat saya ini nah pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate tanaman melon kita yang dalam polybag ini ya untuk sebelumnya saya menginformasikan bahwa bibit ini yang saya tanam adalah melon golden alisa ya karena ada teman-teman yang menanyakan itu padahal di video sebelumnya sudah saya jelaskan ini melon golden alisa oke baik teman-teman disini melon ini sudah baru video penanamannya mohon maaf tidak saya lakukan dokumentasi karena waktu saya menanami itu adalah waktunya grimis dan sore juga teman-teman untuk proses penanaman tidak ada trik-trik khusus teman-teman di video-video saya yang sebelumnya juga sama seperti itu teman-teman nah di umur 14 hari ini kita melihat daun sudah mulai dua yang sempurna sedangkan ada satu lagi yang mulai tumbuh ya teman-teman jadi ini golden alisa 14 hari setelah tanam seperti video saya sebelumnya itu di persemaiannya yang umur 6 hari itu besoknya saya langsung tidak tanapkan teman-teman dan hasilnya seperti ini oke bertepatan hari ini juga saya akan melakukan pemukan pertama ya teman-teman kita lakukan pemukan pertama untuk melon kita ini nah bagi teman-teman yang baru menyaksikan video ini silahkan melihat video sebelumnya karena video ini saling berkaitan biar kita semua jelas teman-teman dan disini saya akan dokumentasikan hal-hal yang sangat penting sekali teman-teman seperti pemubukan dan perawatan ya informasi kembali media yang kita tanami ini adalah media yang sudah lama kita olah terus-menerus teman-teman bahkan disini saya sudah tiga kali atau empat kali gitu untuk menanam melon dalam polybag dan media ini juga sebelumnya dulu saya pernah nanam cabai rawit cabai keriting disini dan hasilnya sangat cukup bagus oke teman-teman ini kita melakukan perawatan di musim ini adalah musim masuk ke musim penghujan jadi kita disini agak berat nanti untuk pengobatannya teman-teman terutama untuk jamur dan untuk sekarang ini masih urus-urus saja daunnya tidak ada percak jamurnya oh iya bagi anda yang baru menemukan channel ini dan melihat video ini silahkan di subscribe dulu untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini teman-teman dan bagi teman-teman yang senantiasa mengikuti video saya terima kasih semoga sukses selalu disini rata-rata muncul daunnya sudah dua daun sempurnanya begitu nanti kita kasih pupuk dia akan semakin cepat pertumbuhannya teman-teman sampai ke sana ya yang di bawah pohon itu biasanya itu yang paling lambat pertumbuhannya karena kurang simet ya baiklah teman-teman tanpa berlama-lama kita akan langsung melihat pupuk yang akan kita pakai hari ini dari jenis warnanya kita sudah bisa tahu ini apa pupuknya ya ya ini adalah pupuk NPK dan karate plus ya teman-teman jadi yang biru itu pupuk NPK yang kuning ini karate plus ya untuk dosis itu dua puluh liter air teman-teman saya akan memberikan satu on ya teman-teman satu on satu on untuk NPK nya dan ini cuma sedikit saja kurang dari satu on NPK nya ini sudah saya timbang kalau penuh ini sama dengan dua on jadi nanti kita akan kasih NPK nya setengah ini dan kira-kira seperempat lah gitu ya untuk karate plus nya atau kita ambil NPK nya dulu teman-teman sengaja sudah saya siapkan disini biar tidak bolak-balik mengambil di karung itu ini kurang lebih sekitar setengah ya nah ini dia teman-teman setengah ya langsung kita tuang ya untuk karate plus nya sedikit saja aduh sedikit nih teman-teman ya kita langsung larutkan kita aduk dulu ini sudah larut oke teman-teman langsung saja kita campur aja sempatnya kita aduk-aduk teman-teman diratakan ya sebelum kita aplikasikan oke sudah siap kita aplikasikan langsung akan kita aplikasikan menggunakan gelas ukur ini teman-teman ini gelas ukur yang saya pakai terus-menerus teman-teman ini dari nanam tomat nanam melon di lahan langsung nanam semangka ini juga teman-teman takarannya ya jadi saya sudah menggunakan ini sama dengan satu ini lumayan bagus ini 100 lebih takarannya ini teman-teman lebihnya kurang tahu saya lupa oh intinya ini 100 lebih ya 1 cup ini saya akan mindahkan disini dulu biar kita enak untuk membawanya teman-teman saya akan menunjukkan kepada teman-teman cara aplikasinya dulu oke baik teman-teman langsung saja kita aplikasikan seperti ini caranya disiramkan ke sekitar pangkalnya ya ini sebagai contoh dan dilakukan sampai selesai ini teman-teman untuk selang drip saya ini belum saya tes lagi karena disini posim hujan tapi saya pastikan masih bagus ini cuman posisi lubangnya aja karena polybag ini waktu kita bongkar itu bergeser-geser ya jadi itu yang perlu kita arahkan lagi untuk posisi keluar akhirnya oke sahabatku dan teman-teman sekalian saya kira untuk pupuk pertama ini di umum 14 hari cukup sekian ya jadi tetap ikutin video ini untuk melihat update-update dan proses selanjutnya bagaimana perkembangan melon kita ini saya ucapkan terima kasih dan sukses selalu untuk anda terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih